tes 1 2 1 2 oke make join kali ini mau tutorial kuisioner data kuisioner tanpa menyebar kuisioner pertama dilihat dulu variable 1, variable 2, variable 3 dan variable keempatnya y ada total berapa pertanyaan itu tergantung variable kalian masing-masing oke pertama responden lalu variable saya beban kerja lalu pertanyaannya untuk beban kerja ada 3 pertanyaan jadi pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 nanti disini total lanjut lagi pelatihan pertanyaan 1 pertanyaan 2, pertanyaan 3 sampai berapa pertanyaan ini oh ada 5 berarti ada P4 sama P5 lalu total variable ketiga saya kemandirian kemandirian ada 4 pertanyaan ada 4 pertanyaan lalu produktivitas ada 5 pertanyaan kita balik ini ada total produktivitas ada 5 pertanyaan lalu total ini saya susun dulu nah kalau sudah kesusun di rapikan pakai font normalnya aja times new roman ukuran 12 responden saya ada 51 di sampel ini 51 orang karyawan balik lagi ke questionnaire ada 51 kita tarik sampai 51 oke kita bikin tabel sampai 51 responden oke sudah kalau untuk soal warna sesuai selera saja ini anggap jatak warna abu-abu beban kerja kuning pelatihan ini warna hijau kemandirian warna biru produktivitas warna oranye begini buat pembeda oke untuk cara mengisi questionnaire nya dengan cara rumus run between jadi caranya sama dengan run run between tab bottom number jadi ingin angka terkecil kalian berapa kalau saya biasanya 4 sampai 5 jadi bottomnya 4 ini kalau di saya titik koma ada yang titik 2 ada yang koma tergantung versi excel kalian jadi disini kan titik koma 5 tutup kurung jadi nanti nilai yang keluar random itu 4 sampai 5 angka enter kita tinggal tarik garis ke samping tarik garis ke bawah sebenarnya tidak perlu tarik garis klik 2 kali bisa di pojokan itu tadi klik 2 kali sudah rumus ini bisa dipakai di mana saja ini di copy taruh sini untuk sementara biarkan biarkan semua ini berubah-ubah tidak masalah yang penting kalian punya rumusnya dulu nanti ada trik lagi nah kita sudah punya angka acak biar tidak acak bagaimana kita copy kita copy dulu kita copy sampai sini mau ditaruh bawah boleh mau ditaruh di samping sini lagi boleh jadi taruh sini kita paste oh sorry klik kanan pastenya yang apa itu value aja jadi ini tidak akan berubah lagi sudah tidak ada rumusnya disini ini hanya angka tinggal merapikan dirapikan saja kasih kolom lagi fontnya ganti time nyuraman lagi yang antas berubah-berubah tidak masalah kita fokus ke data yang ini nanti rata tengah rata tengah di merge and center merge and center ini juga merge and center dirapikan dulu pokoknya dirapikan dulu satu-satu nah tinggal dipolt kalau pengen agak rapi lagi nah pengen ada warnanya lagi ya diwarnai lagi intinya sesuka hati kita aja yang penting yang penting punya data buat kuisioner oke data kuisioner kan sudah jadi ini tidak bisa langsung dimasukkan SPSS sebenarnya bisa tinggal di copy masuk copy masukkan saja copy masukkan tapi nanti ada karena ini ini kan pakai bot ya pakai robot pakai rumus jadi tidak valid biasanya cuman ini kita selesaikan dulu dengan cara total ini diisi dulu sama dengan sum tab pilih ini tutup kurung nanti klik dua kali jadi total kan dari totalnya pertanyaan satu pertanyaan dua pertanyaan tiga sama disini juga kasih rumus sum tab di blog mana yang mau dijumlakan enter klik dua kali ini juga sama dengan sum mana yang mau dijumlakan enter klik pojok dua kali sama dengan sum tab enter klik dua kali oke sekarang bagaimana caranya caranya supaya masuk SPSS itu nilainya sesuai di SPSS itu ada namanya korelasi jadi untuk korelasi ini rumusnya begini sama dengan korel tab array array 1 sama array 2 ini kolom mana yang mau kalian gunakan jadi sorry saya lurusin di pertanyaan 1 ya pertanyaan 1 sama dengan korel seluruh pertanyaan 1 oke array 1 ini seluruh pertanyaan 1 dibandingkan dengan titik koma array 2 array 2 ini total jadi array 2 itu pasti total array 1 itu pertanyaan kalau sudah enter dapat nilai korelasi kalau ditarik langsung ke samping ini tidak masuk rumusnya berubah jadi caranya ini di kunci dulu dengan cara dikasih dollar dollar ini juga dikasih dollar ini juga dikasih dollar kalau sudah seperti ini rumusnya kita tarik sampai pertanyaan ketiga nah kalau sudah seperti ini nilai korelasi kalau dari bukunya profesor imam gozali nilai korelasi yang baik itu di atas 0,7 ini sedikit contoh ya dari sebelum mengerjakan seluruh pertanyaan dari variable 2 3 dan variable y kita ke variable 1 dulu buat contoh jadi korelasi yang baik kan 0,7 minimal 0,6 sudah signifikan sudah bagus cuman sebisa mungkin ini dinaikkan di 0,7 caranya bagaimana bisa mengubah nilai-nilai questionnaire ini secara manual contoh ini kan banyak 4 nya ubah saja sampai 4 ini banyak 5 nya ganti saja 5 ini 4,4,4,5,5 ini 5,5,4 ganti saja 5 tidak masalah ini 5,5,5,4 ganti saja ini banyak 5 nya ganti 5 lihat kan nilai korelasi semakin naik cari saja lagi oh ini tambah 5 ini jadi 4 ini jadi 4 ini jadi 5 lihat kan nilai korelasi semakin naik 6 ini sebenarnya kalau masuk SPSS sudah bagus cuman sebisa mungkin nyari di atas 7 oke sudah 0,67 sama 0,68 cari saja lagi ini ada 5 ini kebanyakan 5 5 aja ini kebanyakan 5 5 aja ini kebanyakan 4 ya 4 aja kita lihat sudah di atas 7 oke sudah bagus nilai korelasi di atas 7 itu sudah bagus tinggal yang lain ini sama dengan korel korel array 1 ya pertanyaan 1 titik koma array 2 itu totalnya oke enter sebelum digeser ke kanan dikunci dulu cara cepatnya klik F4 nah sudah kekunci kan F4 ya ada di keyboard F4 nah kalau sudah gini tarik aja sampai pertanyaan terakhir kalian di variable X2 seperti tadi nilainya masih under atau di bawah 0,7 ini banyak 4 nya ganti aja 4 tidak masalah ini banyak 5 nya ganti aja 5 ini banyak 5 nya ganti aja 5 ini banyak 4 ganti aja 4 banyak 5 nya ganti 5 ini banyak 5 nya ganti aja 5 banyak 4 nya ganti aja 4 banyak 4 nya ganti aja 4 banyak 4 ganti 4 oke nilai sudah cukup bagus tinggal ini Putir pertanyaan Kelima sama kedua Oke, serendom mungkin aja Sesuka kalian Ini banyak limanya Ini 4 sendiri ganti 5 Ini 4, 4, 4, 5 sendiri ganti aja 4 Ini 4, 4, 5, 4, 5 4 aja lah Sesuka hati kita aja Ini banyak limanya ganti 5 semua Serendom mungkin sesuka kalian lah Ini 5 Kita lihat dulu Sudah di atas 7 tapi ini masih di bawah Berarti kita perbaiki dulu Ini banyak 4 nya Ganti aja 4 Yang berubah kan Ini sudah bagus ya Tinggal pertanyaan kelima Jadi nyari yang sekiranya pertanyaan kelima ini Diubah Ini ganti 4 Oh sorry Ini 5, 5, 5 Ini boleh 5 juga 5, 5 boleh Ini juga 5 boleh Kita lihat dulu Wow sudah bagus Di atas 7 itu sudah bagus banget Ingat nilai korelasi yang bagus itu ini ya Saya kasih note ini Seperti tadi Kalau sudah nyari nilai korelasi Semua lah Semua lah Semua di rumus korel dulu Tab pertanyaan 1 Titik koma Array 2 itu total Enter Rumusnya di F4 Ini juga di F4 Enter Tarik kanan Oh sorry Ctrl Z Tarik kanan Nah Nilainya under Ubah Ubah Ini kebanyakan 4 Ya 4 aja Ini 5 Ini banyak 4 nya ya 4 Banyak 5 nya jadi 5 Banyak 5 nya jadi 5 Banyak 5 nya jadi 5 juga Banyak 4 nya jadi 4 Banyak 5 jadi 5 Banyak 4 jadi 4 Banyak 4 jadi 4 Banyak 4 jadi 4 Banyak 5 jadi 5 Semakin naik nilai korelasi Tinggal beberapa aja Lanjut kita nyari Banyak 5 nya Mana lagi nih Ini banyak 4 nya Ini banyak 5 5 5 Ini 5 Eh sorry 5 Ini banyak 4 nya Banyak 5 nya Banyak 4 nya Banyak 4 nya Oke kita cek Oh sudah di atas 7 Bagus Terakhir untuk Questioner terakhir kita ini Kita cek dulu Corel Kalau waktu Corel pertama Sudah bagus Gimana gan Yaudah Tinggal lainnya Aja pastikan Oke enter Seperti tadi Array 2 kita kunci Pakai F4 Atau dollar Manual boleh Pakai F4 boleh Enter Kita tarik ke kanan Ya Wunder sekali Ini banyak 4 nya Kita ganti 4 4 Banyak 4 nya Kita ganti 4 Banyak 5 nya Banyak 5 nya Ini 5 Ini 5 Ini 5 Ini 5 Ini 5 Ini 4 Ini banyak 5 Ini banyak 5 nya Ini banyak 5 nya Banyak 4 nya Banyak 4 Banyak yang 4 Mana lagi nih Oh ini 4 Oh ini 4 Terus ini 4 Ini 4 4 4 4 4 Ini 5 nya Ini 5 nya Ini 5 5 5 Lalu 5 5 Lalu Oke Cek dulu Kurang 1 Kurang 1 Ini 5 Ini 5 Ini 5 4 4 Ini 4 Sudah kayaknya Sudah Selama nilai kalian Korelasinya sudah di atas 7 Atau minimal 7 Oke Save dulu Kita kontrol save Kita simpan data ini Nanti ada tutorial selanjutnya Saya kasih tutor untuk uji validitas Uji rehabilitas Pakai data yang saya buat ini Karena ini saya bikin video mau maghrib Jadi Tak maghriban dululah Nanti tak lanjut lagi bikin video baru Oke Selamat mencoba Selamat Uji data Saya akhiri videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencoba